Kembali lagi dengan channel Forza Roma Indonesia, agar tidak ketinggalan dengan berita as Roma dan channel ini bisa berkembang jangan lupa like nonton dan subscribe, kali ini Forza Roma Indonesia akan membahas tentang Antonioli. Francisco Antonioli lahir di kota Monza, Italia pada tanggal 14 September tahun 1969. Dia adalah keeper berkebangsaan Italia yang cukup senior. Di awal karirnya, Antonioli telah bergabung dengan AC Milan. Bahkan Antonioli menjadi keeper utama di awal musim tahun 1992-93. Tetapi akibat rangkaian kesalahannya, terutama karena tangkapan melesetnya di saat derby Milan yang akhirnya memberikan gol mudah bagi Luigi D'Agostini, membuat Sebastiano Rossi kembali merebut tempat utama. Bergabung di Bolokna pada tahun 1995, dia adalah pilihan utama yang tidak tergantikan kecuali pada musim tahun 1997-1998, dia menjadi cadangan bagi Giorgio Stercele. Setelah pindah ke AS Roma, dia berhasil mempersembahkan gelar Scudetto pada tahun 2001. Pada transfer musim panas 2003, Antonioli pindah ke Sampdoria dengan transfer bebas. Pada musim tahun 2006-07, dengan kedatangan Luca Castellazzi yang mulai mengusik posisinya, Antonioli akhirnya kembali ke Bolokna dengan transfer bebas juga. Antonioli tidak pernah tampil untuk tim nasional Italia. Dia hanya pernah terpilih sebagai keeper ketiga bagi tim nasional Italia di ajang Piala Eropa 2000. Dia juga tidak turun bermain ketika memperkuat tim nasional Italia di Olimpiade 1992. Di musim 2010-2011 ia resmi pindah klub, ia memperkuat klub yang baru saja promosi Cesena. Bagi yang ingin rekues pemain AS Roma silahkan tulis di kolom komentar.